Intro Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel saya Bian Erino Oke di kesempatan kali ini Saya mau sharing ya pengalaman saya pulang kampung Di bulan 11 Atau bulan November ya Dan Apa syarat-syarat yang kita Bawa untuk kita pulang kampung Oke untuk video ini Saya akan sedikit sharing aja Tempat apa yang kita perlukan Untuk kita pulang kampung Di waktu ini melalui bandaraya Maksudnya di melalui Senai International Airport Menuju ke Juanda Surabaya Oke Syarat-syarat yang kita perlukan untuk pulang kampung Di waktu ini Di bulan November 2022 ini Yalah Vaksin Vaksin komplit minimal dose 2 ya Vaksin komplit minimal dose 2 Untuk Pulang ke Indonesia melalui Senai International Airport Menuju ke Juanda Surabaya Dan kemudian E-CD Atau D-Clear Atau Surat Keterangan kita membawa barang Begasi kita Barang-barang bawaan kita Sekarang menggunakan Sistem elektronik Tidak menulis Seperti yang dulu-dulu lagi Kalau dulu itu kita menulis Menggunakan kertas Dan dibagikan di Waktu kita di dalam penerbangan Di dalam kapal tebang Tapi sekarang Sudah tidak ada lagi Menggunakan kertas Sekarang kita menggunakan Online ya Jadi sebelum Penerbangan Duh hari Baru kita akan boleh mengisi Borang E-CD D-Clear itu Ya untuk Masa inilah Tapi Sistem ini masih Baru digunakan di Bandara Internasional yang Sudah Maju sedikit Seperti Juanda Surabaya Surabaya Kemudian Jakarta Dan juga Bali Dan untuk Juanda Surabaya Sudah diberlakukan Jadi Siap-siaplah Untuk mengisi Borang E-CD D-Clear Untuk di Isi sebelum Kita berangkat Pulang ke Juanda Surabaya Nanti Sebab nanti Kalau tidak Kita akan susah Mengisi di sana Kalau kita tidak ada Wifi Apa di internet Ataupun telepon Kita tidak ada Sambungan internet Di sana Kemudian Kita akan susah Membawa keluar Begasi kita Dan borang Bawaan yang kita bawa Jadi itu Penting sekali Dan yang ketiga Adalah Vaksin ya Vaksin Yang saya Maksudkan tadi Adalah Vaksin Dose 2 Minimal ya Dan Cukup kita Pengalaman saya Cukup kita Menyerahkan Seperti ini Yang kita dapat Di Vaksin di Malaysia Untuk Kertas ini Atau Sertifikat ini Ini saya ada Dose 3 ya Saya Berikan semua Kemudian kita Boleh masuk Ke Bandara Internasional Juanda Surabaya Dan juga Boleh Menggunakan Screenshot Di Vaksin kita Di Mais Sejahtera Di Malaysia Kita gunakan Screenshot Kita bagikan Kepada petugas Dan Insya Allah Boleh Masuk ke Bandara Internasional Juanda Oke Untuk kali ini Saya akan Sharing ya Tentang Cara saya Kita Saya nak Bagikan sharing Cara Kita Mengambil Ah bukan Mengambil ya Betul Mengambil Mengambil Pelekat Begasi Di Senai Internasional Internasional Airpods Di tempat Mesin Mesin Scan Mesin scan Yang ada Di Bandara Internasional Senai Airpods Yang sebelum Kita Check in Masuk Ke Ruang Tunggu Ya Dan Itu Sekarang Biasanya Kalau kita Beli tiket Itu RSA Ini tiket Untuk RSA Yang saya Alam Kita Sebelum Membeli tiket Kita Check dulu Atau Kita check in Dulu Sekali Sebelum Dua minggu Penerbangan Setelah Kita Membeli tiket Kemudian Biasanya Kalau kita Membeli tiket Jaraknya Agak lama Untuk mengelak Harga yang mahal Sebelum Tiga bulan Atau Dua bulan Jadi Sebelum Dua minggu Kita check in Sekali Untuk Mengandung Body pass Boarding pass Kita check in Kemudian Kita Kita suruh Agent kita Atau Tempat kita Membeli tiket Itu Kita Dia suruh Kita Kita suruh Dia check in Sekali Kemudian Sebelah check in Kita akan Mendapatkan Satu code bar Satu code bar Atau QR Untuk Mengambil Begasi Yang Mengambil Pelekat begasi Yang kita Maukan Biasanya Kita membawa Satu Atau Dua Atau Tiga Itu Untuk Yang kita Membawa begasi Untuk Yang tidak Membawa begasi Mungkin Tidak perlu Kita dapatkan QR Itu Yang Untuk Mengambil Pelekat Dan Untuk Yang membawa begasi Usahakan Kita Maksimalkan Misalkan Lima Atau Empat Atau Tiga Kalau Kita Mengambil Begasi Membawa begasi Yang banyak Maksimalnya Ada lima Ada lima Jadi Usahakan Kita Melebih Sedikit Daripada Nanti Kurang Akan Susah Kita Mengambil Belekat Oke Disini Saya akan Tunjukkan Sedikit Cara Scan Tempat Mana Scan Code Bar Itu Yang Sudah Kita Dapatkan Dari Agen Kita Oke Selepas Kita Dapatkan Code Bar Atau QR Yang Agen Kita Bagikan Dari Pembelian Ticket Untuk Mengambil Belekat Begasi Ini Untuk Mengambil Belekat Begasi Saja Itu Ada Satu Code Bar Nanti Tinggal Kita Scan Di Layar Monitor Tempat Mesin Yang Ada Di Mana Bandara Atau Di Tempat Airport Atau Seperti Di Senai Nanti Saya Akan Tunjukkan Sedikit Caranya Tempat Mana Kita Nak Letak Scan Itu Dan Bagaimana Kita Mengambil Keluar Di Tempat Mana Di Punya Pelekat Dan Jangan Lupa Ya Jangan Lupa Selepas Kita Kita Dapatkan Kertas Pelekat Di Akhir Kertas Pelekat Akan Mendapatkan Boarding Pass Seperti Ini Boarding Pass Tapi Sudah Di Job Passport Dan Boarding Pass Ini Nanti Jangan Terlupa Kadang Kadang Orang Selepas Mendapatkan Kertas Pelekat Dia Lalu Dan Belah Tapi Di Akhir Pelekat Akan Keluar Kertas Ini Kita Harus Waspada Atau Kita Harus Tahu Kertas Boarding Pass Jadi Ini Nanti Akan Di Job Di Bagian Job Passport Akan Ditanyakan Kertas Pelekat Ini Dan Jangan Lupa Ya Ini Kadang-kadang Terlupa Bila Kita Ambil Pelekat Kita Akan Belah Atau Kita Akan Terus Pergi Tapi Sebenarnya Ada Lagi Satu Kertas Lagi Keluar Yang Seperti Ini Jadi Harus Berhati-hati Buat Teman-teman Ini Penting Juga Jangan Sampai Tertinggal Oke Nanti Videonya Ada Di Video Ini Berikut Kita Akan Lanjut Saja Di Videonya Oke Nah Ini Adalah Kertas Codebar Yang Saya Dapatkan Atau Kita Dapatkan Daripada Agent Ticket Kita Untuk Mengambil Kertas Belekat Begasi Nah Nanti Ngambil Kertas Belekat Begasi Disini Discan Disini Dia Punya Codebar Dan Nanti Nanti Akan Keluar Juga Boarding Pas Seperti Ini Selepas Kertas Belekat Jangan Lupa Ini Yang Terakhir Dia Keluar Nah Caranya Seperti Ini Codebar Kita Scan Di Bagian Yang Ada Lampu Kelip Kelip Di Bagian Sini Ini Mungkin Rosak Kita Tukar Yang Sebelah Nah Di Bagian Sini Sebenarnya Tidak Perlu Masuk Juga Boleh Nanti Akan Keluar Di Bagian Di Bagian Tepi Sendiri Yang Bagian Nah Di Bagian Sini Ini Sudah Keluar Kertas Belekat Nah Untuk Kertas Belekat Ini Saya Minta 5 Beg Begasi Ya Saya Maksimalkan 5 Beg Begasi Untuk Berjaga-jaga Saya Kalau Saya Mau Ambil Barang Yang Mau Bawa Barang Yang Banyak Nah Ini Total Begasi Ada 5 Jadi Kita Tinggal Mengambil 5 Semua Total 5 Akan Keluar Disini Dan Nanti Jangan Lupa Di bagian Ini Di bagian Ini Akan Keluar Boarding Pas Ini Saya Coba Ulangi Ini Saya Buat Sendiri Untuk Contoh Buat Teman-teman Yang Mungkin Kebingungan Bagaimana Cara Mengambil Kertas Belekat Untuk Begasi Kita Nah Kita Scan Seperti Ini Saja Nah Kemudian Kita Tunggu Kita Tunggu Sebentar Ya Di bagian Di bagian Tepi Itu Kita Tunggu Sebentar Nah Sekarang Sudah Keluar Seperti Ini Tinggal Kita Mengambil Satu Per Satu Kita Pesannya Berapa Di Exentikan Kita Kalau Kita Mau Bawa Begasi Misalkan Kita Bawa Begasi 4 Kita Pesan 4 Kalau Begasi 5 Kita Pesan 5 Total Yang Maksimalnya Sebenarnya Ada 5 Saja Kalau Mau Kita Pesan 1 Pun Boleh Kita Pesan 1 Nah Nanti Disini Jangan Lupa Disini Akan Keluar Boarding Pas Kita Ini Kadang Terlupa Ini Ada Satu Yang Terslip Ada Kepunyaan Kawan Saya Jadi Di Bagian Ini Kita Harus Tahu Disini Ada Keluar Lagi Satu Boarding Pas Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa Lagi Di Video Dengan Info Tentang Balik Kampung Tentang 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 Tentang